DOSA SOSIAL 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 Terutama orang-orang awam Perlu ada diingatkan Kalau saya datangin di dia Cuma personal Sementara ini Beritanya Rezik dan Bahar Sudah keluar Menyesatkan orang banyak Ya gak ada gunanya dong Saya harus kritik Dengan cara di luar juga Dengan ini Youtube Harapan saya Pak Saya cuma ingin Mengurangi Jangan sampai orang yang tersesat Ikut jalannya Rizik dan Bahar itu aja Andain kalau Bahar cuma duduk di rumah aja Rizik Ya saya gak kritik di Youtube Apalagi ngomong-ngomong bini ya biarin aja Tapi ini ngomong di luar Orang silujun kaki Orang diajak nantang makar Ya harus dikritik Saya suruh datengin Ya gak mungkin dong saya datengin Disuruh Tabayun Enak aja Gampang aja Islam Gak usah buka tafsir Habis gak perlu Bawa madhab cinta Kalau untuk cinta Anda gak usah buka Quran lagi Gak usah buka tafsir Gak usah apa-apa Lakukan Anda sudah itu wahyu Ini kerombolan buat makar Mau dicari pembenerannya Gak usah pari Saya cuma ingin menyampaikan hal yang baik Saya ingin negeri ini lebih baik Ada timbul kasih sayang Tidak ada lagi permusuhan Tidak ada keluar-keluar kafir Mau menilai orang Menghakimin orang Bukan saya aib Kalau saya bilang aib Gini loh Aib misalnya dosa personal Rezik pernah maling Itu saya aib Bahar pernah memperkosa orang Itu aib Saya gak penting itu Itu dosa personal Yang saya kritik Bahar dan Rezik itu apa? Ingin merusak kehidupan kemanusiaan Lah ini perlu dikritik Karena apa? Beritanya sudah keluar Saya gak ingin merubah Rezik Mungkin Rezik gak bisa dirubah Tapi mati Bisa aja Seperti Feron Seperti Musa waktu menasihatin Feron Musa tahu Feron ini gak berubah Tapi Musa harus mencapai kebenarannya Minimal besok Feron gak punya alasan Gak ada kebenaran yang menengah saya Dan kedua Pak Musa Jangan sampai orang tersesat Dengan Feron Dan Feron itu bukan satu Sekarang banyak sifat-sifat Feron ini terjadi Seperti Bahar dan Rezik Ini punya sifat Feron Pertantang Petenteng Berapa banyak orang nasihatnya Gak pernah didengar Anda Feron Kalau Anda gak Feron Anda harus merubah karakter Anda Banyak orang yang gak suka sama Anda Saya lihat Rezik dan Bahani sudah bibit jadi Feron Kalau Anda dia bukan Feron Dia harus tahu Tidak enak sama ulama NU Kok gak dukung dia Tidak enak kepada Habib Lutfi Kok gak dukung gerakannya dia Ini sifat Feron ada di dia Sudah ada hujah dia tolak Ada Feron Jadi bukan saya benci Habib Saya gak bilang Saya gak ngadu domba Saya juga Habib Saya punya hak mengkritisi orang Habib Arab Yang petantang Petenteng Terus menjadi tokoh Ingin membuat Negeri ini gerah Gonjang-ganjing Yang sok berdalil Pakai baju sorban ini Kok gampang sama jadi Islam Pakai sorban Pakai serendang Ini terus Jadi Islam Ya Kalau cuma gitu gak usah turun Nabi Muhammad Gak penting bagi saya itu pakaian Sorban Baju putih gak penting Yang penting Pak Akhlaknya Orang jadi mulia itu bukan karena pakaiannya Tapi pakaian itu jadi mulia Pak Karena perilaku orangnya Terkadang orang yang tidak berke baju Yang semi teranggang Tapi begitu dia menolong orang miskin Itu orang gak lihat pakaiannya Tapi orang lihat pribadi ini Ini orang mulia Tapi pakai sorban Kayak selendang Peti Allah Abar ngajak berantem Pakaian yang anda pakai ini jadi buruk Karena Pak Nempel di orang buruk Jadi bukan pakaian menjadi anda mulia Tapi diri anda yang menjadikan Apa yang anda pakai mulia Gak usah bertopeng maaf Saya tuh gak mau pakai atribut Keesaman Gak mau Iman saya tuh dikungkung dengan pakaian Biarkan Tuhan yang menirai saya Saya gak butuh pakaian Gak butuh berlagak sok ini Nah inilah terjadi sekarang Nah terus di Youtube saya tuh di kontrol itu Saya sedih aja lihat Oh saya tuh niat baik Buat apa saya jadi tenar seperti veron iblis Ada orang mengatakan Resik sudah tenar top Ya tenar jadi veron Buat apa tenar Gak perlu tenar Gimana ada tenar apa Suka nolong orang Contoh seperti modern teresia Tenar karena apa Menolong orang miskin Hidupnya paswasan Tenar yang bagus Tapi kok tenar jadi veron Seperti Dahar Sama resik Ngapain siapa yang ngikut Kan tuh contoh veron Zaman Musa tuh Bukan veron tuh cuma satu Tapi sifat veron ini sekarang terjadi Caranya apa Nah yaitu pakai Kan veron merasa Tuhan Sekarang veronnya Merasa beriman Pakai aniswa Datang 212 tadi saya lihat Pada pakai seragam sorban semuanya Kok jadi Islam jalanan Di rumah pakai sempat Jalan biasa Kayak tangan pendek Ini munafi Islam atribut itu Tapi terserah Anda mau katakan saya apa Biarkan Allah nyata saya Saya cuma niat baik aja Saya juga berharap resik itu tobat Bahar tobat Saya gak ada permusuhan Ngapain saya busuh pribadi Saya cuma benci kepada perilakunya Orangnya saya baik aja Masa kalau resik baik saya mau musuhin Saya yakin kalau resik ini baik Bahar baik Ya semua ini semua juga cinta Jadi jangan dibikin alasan Saya mau adu domba Tidak Kritik itu mulia Sampai dibilang apa Kalau ada teman hanya memuji Anda Itu musuh Anda Tapi kalau ada orang mengkritik Anda Itu saudara Anda Jadi jangan dibilang saya benci Mengadu domba Enggak Kalau saya Menghinakan bahar itu orang baik Terus saya menghinakan Mungkin gak ada orang melihat Youtube saya Mungkin semua Enggak didukung orang Jadi kritikan itu Itu suatu hal yang baik Ingin mengajak supaya baik Nah saya ditolak Tolong yang merasa ini Jangan Tuduh saya adu domba Ngapain saya adu domba Anda pikir gak capek apa ngomong gini Mikirin orang Kalau saya gak mengkrikirin orang Saya gak memikirin keadaan Saya diam aja di rumah Saya biarkan ini semua keberutan terjadi Berarti saya binatang Karena binatang itu gak punya kebersamaan Temannya dipotong dia diam Temannya ditarik-tarik dia diam Temannya satu dizalimin dia diam Itu binatang Kenapa saya menitik? Karena saya bukan binatang Saya punya ruh Kita ini cuma saudara satu ruh Masa ada orang lain dizalimin Saya diam Ada orang dilakukan seperti bedak Sultium kaki Saya diam Itu saya binatang Jadi kalau anda kena musibah Berarti anda hidup Tapi kalau anda pernah merasakan musibah orang Itu anda manusia Kalau anda diam aja Berarti anda binatang Itu aja mungkin Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih